Intro Keberhasilan program Minapadi di Banjarnegara pada tahun-tahun sebelumnya membuat pemerintah kabupaten memberikan perhatian lebih terhadap program Minapadi pada tahun 2017 ini dimana ada 45 hektare lahan pertanian yang diproyeksikan untuk menjalankan program Minapadi dan memperoleh bantuan langsung Ya Pemirsa saat ini sekarang saya sudah berada di kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara dan bersama saya telah hadir Bapak Insinyur Singgi Haryono beliau adalah Kepala Dinas dari Dinas Perikanan dan Pertanian dan juga Bapak Sugiharjo SPI beliau adalah Kepala Bidang Perikanan Kabupaten Banjarnegara kita akan menanyakan beberapa hal terkait dengan program pemerintah Kabupaten Banjarnegara yaitu Minapadi Bapak yang pertama langsung saja mungkin bisa dijelaskan kepada Pemirsa kurang lebih ada berapa lokasi dari program Minapadi untuk tahun 2017 ini di Kabupaten Banjarnegara di Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 ini ada 45 hektare 9 unitnya nah unitnya 5 hektare itu tersedar di 5 kecamatan ada kecamatan Kusukan, kecamatan Mandiraja, Perunogoro, Bawang dan kecamatan Rakit lalu kurang lebih untuk lokasi dari sekian banyak lokasi itu ada berapa kelompok TAN yang terlibat kalau tadi kan kita sebagai percontohan untuk program seremonialnya ada di Kedesa Kertanegara Kertayasa itu dihadiri langsung oleh Bapak Wakil Bupati untuk total keseluruhan ada berapa kelompok TAN yang terlibat dalam program Minapadi tahun 2017 ini? tahun ini kita ada 9 kelompok TAN dari sekian banyak kelompok TAN otomatis kan dari satu kelompok TAN saja sudah sekian banyak masyarakat yang terlibat mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat kurang lebih bagaimana sih tanggapan masyarakat apalagi kan mungkin ini untuk beberapa diarah kan masih program yang cukup baru gitu ya Pak ya sebelumnya masyarakat hanya menanam padi seperti biasa di sawah lalu pada tahun ini khususnya tadi di desa Kertayasa tadi memang sudah diresmikan juga secara langsung oleh Bapak Wakil Bupati mungkin tanggapannya seperti apa dari masyarakat terkait dengan program Minapadi tahun 2017 ini? ya memang beragam ya ada beberapa contoh misalkan desa Mertasari itu mereka sudah familiar dengan program Minapadi karena memang perlintisan dulu kayaknya memang di Mertasari Pak Andi di tahun 2017 berapa itu pernah juara nasional juga di Mertasari tapi ada beberapa desa semacam biasa wetan susukan itu baru kemudian tadi yang kita lihat Kertayasa itu sebenarnya juga baru nah ini Pak bagaimana mereka bisa lebih kenal dengan program Minapadi ini kita bawa kita bawa kepada program Minapadi yang tahun sebelumnya yang ada di Mertasari juga jadi Mertasari tahun sebelumnya sudah ada cuman beda kelompok itu luasannya sama gitu 5 hektare lah itu kemarin dengan performanya yang bagus itu untuk memotivasi mereka kita ada kan pelatihan ya pelatihannya bukan klasikal itu enggak bukan teori itu karena pelatihan petani ya itu ada tetep ada teori tetep ada di kelas itu ada tapi lebih banyak itu kita bawa ke lapangan ke lokasi mereka bisa melihat sendiri oh seperti ini tentang Minapadi yang selama ini belum kenal belum familiar itu akhirnya akan minat untuk beri Minapadi itu akan tergugah dengan keberhasilan program Minapadi dimana Kabupaten Bancar Negara menjadi salah satu dari sebagian banyak Kabupaten yang ditunjuk dan mendapat bantuan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan akan semakin banyak petani di Indonesia yang dapat mengimplementasikan program serupa melihat banyaknya manfaat yang akan diperoleh oleh para petani dari pengimplementasian program Minapadi tersebut seperti yang tadi saya juga sudah tanyakan kepada beberapa petani juga bahwa mereka mengatakan bahwa sebenarnya program ini pun bisa diterapkan oleh masyarakat biasa tanpa melalui apa namanya mungkin biaya ataupun persiapan yang terlalu rumit gitu ya mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa secara rinci agak lebih terperinci gitu ya Pak terkait dengan spesifikasi-spesifikasi apa mungkin jenis padi yang bisa ditanam lalu mungkin ikan apa saja yang bisa ditunjukkan mungkin bisa dijelaskan terima kasih jadi Bancar Negara sudah cukup lama sebenarnya berminat padi hanya untuk yang kemarin tadi dilihat itu tumpang sari tumpang sari artinya ikan bersama padi kalau yang ada lagi sistem yang lain yang disebut penyelah jadi sebelum ada padi sudah ditanam ikan itu namanya penyelang untuk jenis ikan kecil hanya yang sekarang ini tumpang sari kenapa menjadi lebih berat karena harapannya panennya itu konsumsi kalau panen konsumsi berarti butuh pelet pelet itu rhodon organik gitu ya jadi ya ini kita mencoba penyelang tetap jalan tumpang sari jalan itu pertama dari sisi pemanfaatan lahan mungkin apa sih harapan yang ingin disampaikan dari Dinas Pertanian utamanya dari Bapak ini kepada masyarakat ataupun kepada pemerintah Kabupaten seperti itu apa sih yang diharapkan dengan adanya program ini harapan apa itu yang ingin disampaikan kami mengharapkan sebenarnya pada semua petani semua masyarakat petani monggo ini tidak ada yang namanya program pemerintah itu akan menyinsarakan petani kita berpikir semua itu introduksi macam-macamnya adalah dalam rangka peningkatan pendapatan petani ini sebenarnya itu adalah harapan kami monggo program pemerintah ini kita ikuti dengan serius jadi kita ikuti semua aturan main kita kan sudah berpikir semuanya dan sudah melalui proses pengajian jadi jangan sini tidak ada kekhawatiran jangan ada kekhawatiran yang terlalu berlebih kepada program ini dan harapan kami semua pemerintah ini kita bisa diikuti bisa dilaksanakan asal aturan main kita pegang insya Allah kita akan datangkan manfaat disitu semuanya Bapak untuk waktunya kita harapkan semoga program Bina Padi di Kabupaten Bajar Negara bisa berjalan dengan lancar dan seperti tadi diharapkan oleh Bapak Wakil Bupati juga bahwa semoga program ini memang bisa berlanjut ke depannya karena kembali lagi untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bajar Negara secara khususnya dan di Indonesia secara umumnya karena dari yang tadi dijabarkan juga ternyata memang tidak hanya Kabupaten Bajar Negara Kabupaten Bajar Negara menjadi salah satu kabupaten yang menjadi bantuan pemerintah saya saran bantuan pemerintah untuk mensukseskan program Bina Padi ini seperti itu terima kasih banyak Bapak untuk waktunya dan pemirsa berikanlah hasil wawancara saya dan juga bagaimana tadi terkait dengan program Bina Padi yang sudah dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Bajar Negara dari tahun 2014 ke tahun 2017 ini yang kurang lebih selama 3 tahun ini memang sudah memberikan dampak yang positif kepada masyarakat dan ternyata program Bina Padi ini pun juga sebenarnya mudah untuk diikuti oleh masyarakat secara umum untuk bisa diadakan secara swadaya karena hasil dari Bina Padi dan juga dampak untuk kepada masyarakat kesejahteraannya memang sudah sangat luas dan juga memang program pemerintah ini sudah tidak perlu dilakukan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Perikanan di Kabupaten Bajar Negara bahwa sebenarnya setiap program pemerintah tidak ada program pemerintah yang memberikan keuntungan kepada masyarakat hanya bagaimana kita harus mengikuti roles dari peraturan tersebut agar bisa mendapatkan dampak yang maksimal dari program pemerintah sekian laporan saya dari Bajar Negara Indra Ristianto mewartakan untuk Satelit TV Terima kasih telah menonton!